Puji Tuhan seolah-olah sekalian, saya percaya kita semuanya sehat-sehat, Tuhan tetap dan pasti melindungi dan berkati kita. Puji Tuhan, hari ini saya mau sharing tentang satu ayat yang di 2 Tawarik 15 ayat 4. Tetapi dalam kesesakan, mereka berbalik kepada Tuhan ala orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Mereka sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman engkau yang begitu luar biasa. Berkati kami Tuhan dan bantulah kami. Supaya kami yang menyampaikan dan mendengarkan kami sungguh bisa dikuatkan. Dalam nama engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Amen. Soalnya sekalian, sering sekali kita di dalam kehidupan kita ini menghadapi apa? Ombak yang besar. Menghadapi apa? Masalah yang cukup besar. Kita sesat sekali. Kita khawatir. Kita stres. Keliatannya tidak ada jalan keluar. Dan ada dua jalan yang kita bisa lakukan. Satu yaitu kita jalan pergi atau keluar dari Tuhan. Apa artinya pastamin? Oke, saya kasih contoh. Orang ini mempunyai masalah cukup besar. Contohnya, dalam usaha dia ataupun pekerjaan. Dia dalam usaha dia itu ada masalah. Dia bukan cari Tuhan, tapi jadi cari teman. Teman-teman dia yang di dunia. Yang menurut dia, mereka sanggup membantu. Dan mereka siap membantu. Fair enough. Mulailah dia berteman lagi kembali dengan teman lama ini. Mereka ketemu lagi di mana? Di pub. Ketemu lagi di mana? Di nightclub. Ketemu lagi di lumak. Ya, pesta sabu-sabu minum. Pesta. Karena ada satu dua teman mereka itu. Big Boss. Di sana cari koneksi. Nah. Padahal dia anak Tuhan. Padahal dia pelayan di gereja. Karena tekanan begitu besar. Dan dia lari. Lari dari Tuhan. Bukan lari menuju Tuhan. Tapi lari dari Tuhan. Apa yang terjadi? Satu hari. Dua hari. Tiga malam. Empat malam. Sebulan kemudian. Mulailah dia. Sudah enjoy. Minum rokok. Mulailah pola hidup dia beda. Dengan sebelumnya. Nah. Apa yang terjadi? Inilah manusia yang lari dari Tuhan. Lari dari sang pencipta. Dan mereka bukan memanggil nama Tuhan Yesus. Justru memanggil nama manusia. Dan koneksi. Nah. Soalnya sekalian. Sering sekali. Manusia itu. Lupa diri. Saat. Dia di dalam keadaan baik. Ya. Dalam keadaan. Di dalam masalah. Tetapi begitu. Sedang ada masalah. Kesulitan. Kesesakan. Atau mengalami. Jalan buntuk. Barulah ia ingat. Sang pencipta. Dan berseru memanggil namanya. Jadi. Soalnya sekalian. Marilah kita menjadi anak. Yang mau memanggil. Nama Tuhan. Jangan lupa masalah. Kita panggil teman-teman kita. Kita cari koneksi kita di dunia. Kita lari. Dari Tuhan. Ini terjadi. Ketika bangsa Islam-Islam dalam masalah yang besar. Karena kekacauan terjadi di mana-mana. Bangsa-bangsa. Cuma bangsa. Kota-banghan. Cukurkan kota. Mengapa ini bisa terjadi. Itu semua karena kesalahan manusia sendiri. Yang telah meninggalkan Tuhan. Kita lebih jauh dari Tuhan. Kita berteman dengan orang duniawi. Lebih banyak masalah. Jangan kiranya enak. Harusnya kita kembali ke Tuhan. Ingat Tuhan. Harus kita mau introveksi diri sendiri. Kenapa saya bisa begitu. Kenapa masalah begitu banyak. Jangan kita menyerah. Kita mau jujur datang kepada Tuhan. Dan minta Tuhan ampuni kita. Dan minta Tuhan memberikan kita hikmat. Masalah kita akan berlalu kalau kita lari ke Tuhan. Bukan lari dari Tuhan. Cari teman dunia. Sering sekali. Tekan kita masalah kita. Kesesakan kita itu. Kita sendiri yang cari. Bukan Tuhan. Contohnya. Orang ini investasi begitu banyak tokoh. Sampai 10. Tidak pernah dia berdoa dan berpuasa. Tanya Tuhan. Tuhan. Boleh enggak Tuhan. Saya ekspansi sampai 10 tokoh. Tidak pernah. Sudah ada masalah Corona 19 ini. Barulah ada stres. Pak Pendeta. Kenapa ini bisa terjadi. Pak Pendeta akan tanya kembali. Kenapa waktu kamu mau investasi. Kamu tidak tanya kepada Tuhan. Kamu anggap kamu sendiri bisa kan. Iya. Kamu anggap kamu sanggup. Iya. Karena bisnisnya lah. Melejit terus. Tiap tahun omset naik. Ya buat apa dia tanya Tuhan. Nah inilah manusia. Sering sekali kita ini. Tanya teman. Kumpul dengan teman-teman duniawi. Investasi ini bagus. Invest diskotik bagus. Invest restoran bagus. Invest ini ini. Pasti untung. Jadi bandar enak. Tapi semuanya ini sekarang. Apakah kita jadi COVID-19 ini. Hancur semuanya. Manila saudara sekalian. Kita. Sungguh-sungguh. Mencari Tuhan. Maka tidak ada perang sampai kita bisa gagal dalam peperangan kerohanian kita. Perang itu tidak akan bisa menang. Kalau kita ikut sertakan Yesus di dalam kehidupan kita. Kamu pernah ada bilang. Pasti amin buat dimilai perang. Emang sekarang ada perang. Iya. Bukan perang jasmani. Tapi perang rohani. Kita ini tiap hari. Ya. Buka mata kita. Datanglah peperangan. Peperangan dalam pikiran kita. Peperangan dalam mana? Hati kita. Malilah saudara sekalian. Kita sadar. Tuhan Yesus sungguh mencintai kita. Jika saat ini kita sedang dalam masalah. Ataupun pergumuran. Hidup yang berat. Har pertama yang harus kita lakukan adalah. Mengkoreksi diri sendiri. Sesudah itu. Apa yang terjadi? Kita. Tanya Tuhan. Tuhan. Ada apa sih. Yang hidup saya tidak berkenan. Kepada Engkau Tuhan. Maafkan aku. Berikan aku kesempatan. Untuk bisa dirubah. Dan aku juga mau berubah. Aku tidak mau di comfort zone. Aku mau Tuhan. Datang kepada Engkau. Tuhan akan. Melindungi kita. Tuhan pasti akan. Menjaga kita. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Saudara akan tanya. Pasta Amin. Apakah Pasta Amin juga mempunyai. Pegumuran. Oh sepira of course. Pegumuran adalah apa. Yaitu sekarang. Covid-19 ini. Menjadi gereja itu. Tidak bisa lagi ketemu anda. Kita tidak bisa mempuji Tuhan. Seperti di gereja. Kita melaksanakan kehadiran Tuhan Yesus. Yang begitu dahsyat. Kita mendukung satu dengan yang lain. Kita tompang tangan. Satu dengan yang lain. Jemaat berdoa untuk Pasta. Pasta berdoa untuk jemaat. Dan jemaat berdoa untuk penantua. Dan pemimpin gereja. Dan sebaliknya. Ini semuanya tidak bisa. Apa yang harus kita lakukan. Jangan kita ngeluh. Kita percaya. Zoom. Online. Youtube. Akan membawa kita lebih kuat di dalam Tuhan. Karena Yesus. Sayang sama kita. Yang paling penting itu adalah. Kita seperti ayat ini. Bangsa itu mencari Tuhan. Ya. Mencari Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Mencari dia. Apa arti yang mencari dia? Menggali firman Tuhan. Apa arti yang mencari dia? Berdoa. Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita akan lihat. Mujicak. Pasti terjadi. Asal kita mencari Tuhan. Ada persekutuan doa di online. Kita hadir. Kita belajar. Kita akan lihat. Tuhan Yesus. Melakukan hal. Yang kita tidak pernah mikir. Kita tidak pernah lihat. Itulah yang Tuhan lakukan. Yang the best of the best. Ya. Yang paling luar biasa. Itulah yang Tuhan berkati kita. Haleluya. Mari kita saudara sekalian. Siapkan hati kita. Fokus sama Yesus. Jangan kita pergi. Jangan kita lari dari dia. Ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman engkau. Tuhan. Bentuklah kami. Mengizinkan kami Tuhan. Supaya kami bisa berbalik kepada engkau Tuhan. Tuhan. Bantulah kami. Supaya kami mempunyai hati. Yang mencari. Wajah engkau. Mencari kebenaran firman engkau. Supaya kami bisa dikuatkan. Oleh firman engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa negara ini. Tuhan. Berkati bangsa kami. Dua besar dokter. Dan suster semuanya. Kuatkan imam mereka. Dan berkati. Tuhan. Tuhan. Dan suster semuanya. Tuhan. Kami serahkan. Kami serahkan. Kami serahkan. Kami serahkan. Baus dan lapar. Oh terima kasih Tuhan. Alhamdulillah segalanya di dalam hidupku Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu Selama hidupku Mengasihimu, memuliakanmu Bapak dan Rajaku Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu Terima kasih.